Hai teman-teman, what day today is V, try day. Balik lagi sama aku Novi, aku tau baru aja aku upload video kemarin, hari ini videonya buat bonus kalian, karena aku mau bahas suatu yang viral banget kemarin itu yang terjadi di Bali, yakni bule makan sajen. Hmm, gimana sih reaction orang Bali melihat bule makan sajen ini? Jadi teman-teman, aku minta maaf dulu sebelumnya, karena mungkin aku telat banget ngebahas ini, dan mungkin kalian udah ngeliat videonya beredaran di media sosial kalian, kayak Facebook, Twitter, Instagram, dan lain-lain. Buat kalian yang belum pernah lihat, aku kasih lihat dulu videonya kurang lebih seperti ini. Nah, video ini sendiri memang banyak banget diangkat sama kanal-kanal berita kayak Liputan6.com dan lain-lain, dan tidak diberikan penjelasan yang jelas, jadi membuat banyak banget netizen yang marah-marah, dan bilang kalau, wah si bule ini tidak menghormati budaya tradisi di Bali, dimana memang kan Banten di Bali itu dianggap sakral, atau sajen di Bali itu memang dianggap sakral, dan nggak boleh dikotak atik, gitu. Jadi mungkin aku jelasin dari pertama ya, kalau teman-teman ngeliat sajen kayak gini di Bali, memang kalian biasa menyebutkan sebagai sajen. Please banget dong yang kalian lihat di Bali ini, jangan disebut sebagai sajen, tapi disebutnya sebagai Banten. Karena teman-teman, bedanya sajen dan Banten kalau misalkan di Bali itu sendiri, mungkin di luar Bali juga. Kalau sajen itu, biasanya suatu persembahan yang dipersembahkan kepada hal-hal yang berkonotasi negatif. Misalkan kalau misalkan kalian ngeliat ada orang ngepet, gitu, di depannya ada sajen-sajen, nah itu mungkin kalian bisa simpulkan sebagai sajen. Tapi kalau misalkan Banten di Bali ini sendiri, itu dipersembahkan sebagai hal-hal yang energinya itu positif, bukan sajen-sajen itu biasanya kita bilang untuk yang ditaruh di bawah, abis itu kayak konotasinya tidak positif lah, atau lebih ke arah negatif. Jadi kalau misalkan kalian lihat seperti ini, kalian jangan disebut sebagai sajen ya, tapi kayak Banten gitu. Kalau melihat dari sisi luarnya aja, mungkin emang kelihatan bule ini melakukan hal yang tidak pantas dengan mengambil-ngambil buah-buahan yang ada dalam Banten itu tadi. Jadi nggak salah nih ngeliat reaksinya beberapa netizen, ya mungkin ada yang marah-marah, ada yang bilang, oh mesti di deportasi itu bule, dan lain-lain. Jadi teman-teman, aku mau kasih tau kalian dari asal-usul si bule dulu. Jadi si bule ini memang sudah berkeliaran di media sosial terkait sama keadaannya yang sekarang memang seperti terluntang lantung atau menjadi seperti pengemis gitu di Bali. Karena diketahui bule ini tidak memiliki tempat tinggal dan juga tidak memiliki uang yang cukup. Jadi kehidupannya di Bali ya terluntang lantung seperti ini. Dimana proses deportasenya juga itu belum diketahui kapan dan prosesnya sudah sampai mana. Nah teman-teman, kalau misalkan kalian udah tau Banten itu memang tidak boleh dikotak-atik di Bali, tidak boleh diinjek, tidak boleh diambil, tidak boleh di... Apa-apa, ini tuh emang bener banget. Ini juga udah pernah aku bahas sebelumnya di video aku yang ini. Jadi kalau misalkan kalian belum tau apa-apa aja yang boleh dan tidak boleh kalian lakukan di Bali, apa aja yang dibilang angker di Bali, itu bisa kalian cek di video aku ini, linknya aku udah taruh di pojok kanan sana ya. Tapi ada perbedaannya teman-teman, Banten dan yang namanya lungsuran. Jadi yang dibilang Banten ini adalah persembahan yang suci. Seperti aku bilang tadi, ketika di dalam proses menghaturkan Banten ini sendiri, kalian akan melihat adanya sebuah dupe. Jadi dupe di sini itu menandakan prosesi pengaturan Banten yang masih berlangsung atau canang atau apapun yang masih berlangsung gitu. Sedangkan ketika dupe-nya ini habis, bisa dibilang proses dari pengaturan Banten atau canang itu sendiri itu sudah berakhir. Jadi biasanya akan makan waktu sekitar 3-5 jam, adanya mungkin lebih lama sekitar 7-8 jam dari Banten itu pertama kali diaturkan sampai prosesinya itu berakhir. Jadi kalau misalkan kalian melihat canang seperti ini di jalan, yang bunganya sendiri udah kering atau udah layu, plus udah nggak ada dupe-nya lagi, itu berarti proses dari pengaturan Banten itu sendiri atau canang itu sendiri itu sudah berakhir. Nah ketika Banten itu sudah selesai diaturkan, akan menjadi lungsuran, bisa diambil, bisa dibersihkan, ataupun bisa dibuang. Beberapa jenis ada yang harus dibakar juga. Nah satu lagi, biasanya Banten di Bali yang diaturkan atau ciri-ciri Banten yang diaturkan, kalian bisa lihat dari bentukannya. Biasanya bentuk-bentuk dari Banten-Banten di Bali ini berbentuk cantik, ada bunga warna-warni, ada buah-buah yang dipakai seperti ini, kalaupun ada yang berbeda bentukannya, itu biasanya bentuknya khas seperti ini. Nah kalau misalkan kalian melihat Banten-Banten yang sudah tidak beraturan seperti ini di pinggir jalan, itu berarti sudah selesai diaturkan. Makanya biasanya bisa dibersihkan. Nah terkait sama video bule yang tadi, itu kelihatan banget di videonya, Banten yang dipakai di situ, itu sudah tidak beraturan lagi bentuknya, sudah tidak ada dupenya, dan bisa kalian lihat di bawah seperti itu ya. Di mana mungkin aku bisa bilang di sini, ini mungkin sudah tidak menjadi Banten lagi, tapi sudah berubah fungsinya menjadi lungsuran. Jadi apakah yang dilakukan bule ini mengambil buah-buahan dari lungsuran ini itu salah? Itu jawabannya adalah tidak teman-teman. Mungkin yang kalian lihat biasanya adalah Banten-Banten yang masih lapi, belum jadi lungsuran kayak gini. Tapi teman-teman sebenarnya ketika orang Bali itu mengadakan upacara, prosesi di akhir dari upacara itu sendiri, misalkan kita memiliki sebuah Banten nih, bilanglah kemarin ada hari raya galungan. Kita biasanya mempersembahkan Banten-Banten seperti ini. Nah kalau misalkan ini sudah selesai diaturkan, di mana yang aku bilang tadi, sekitar 5-7 jaman, kita akan nyurut namanya, atau mengambil Banten ini dari tempatnya, dan Banten ini pun itu menjadi lungsuran. Di mana buah-buah yang ada dalam Banten ini itu kita bisa ambil, dan kita bisa tempatkan untuk nantinya kita makan. Jadi teman-teman selesai atau selepas upacara, memang orang Bali ada prosesi yang namanya mengambil buah-buahan dari lungsuran-lungsuran tersebut. Jadi prosesi ini itu sudah hal yang biasa banget, atau common things to do in Bali. Which is, kalau benar ini lungsuran ya teman-teman, hal yang dilakukan oleh bule ini merupakan hal yang sangat biasa sekali. Bisa dibilang kalau misalkan aku sebagai orang Bali yang melihat kejadian itu, dan akhirnya merekam kejadian itu, itu bisa dibilang bukan karena bule ini melakukan sesuatu kejahatan, atau sesuatu hal yang salah teman-teman. Cuman, alasan lainnya, yang aku baca-baca di kolom komentar, dan juga caption dari orang-orang yang bisa dibilang mengunggah dari video ini, adalah lebih karena rasa kasihan. Iya, jadi teman-teman orang Bali yang merekam video itu sendiri, itu kan tidak menegur si bule, atau tidak menarang, atau tidak menyuruh bule ini pergi dari tempat itu, atau tidak menghalangi lah si bule itu dalam mengambil buah-buahan. Karena memang, seperti yang aku bilang tadi, itu bukan hal yang salah dilakukan. Komentar yang menyentuh hati banget ketika aku bacanya adalah, ternyata, lungsuran di banten-banten itu, bisa dilihat ya, mungkin ukuran buah-buahnya itu lebih buah-buah yang kecil-kecil aja. Jadi, biasanya lungsuran tersebut, kata dari orang Bali yang memang melihat kejadian itu, atau berada di sekitar situ, adalah lungsuran itu biasanya diberikan kepada binatang-binatang di sekitar. Jadi, mungkin untuk makanan-makanan kayak binatang-makanan seperti monyet di sekitar, burung, ataupun seperti anjing. Jadi, ketika orang Bali melihat si bule ini, itu mengambil makanan-makanan yang diperuntukkan untuk binatang, pastinya ada perasaan seperti miris, sedih, dan kasihan melihat hal seperti itu. Dan mungkin gunanya membagikan hal tersebut di sosial media, adalah untuk menggalang rasa prihatin apabila nantinya sodara-sodara kita di Bali melihat, atau tidak sengaja berpasan dengan bule tersebut, bisa membantu bule tersebut, memberikan mungkin makanan-makanan yang sudah tidak termakan, atau mungkin ada makanan lebih di rumahnya. Jadi, bisa diberikan kepada bule yang kondisinya memprihatinkan ini. Gitu sih, teman-teman. Jadi, video ini mungkin lebih kepada kayak awareness, lebih kepada ajakan untuk membantu sesama. Bukan malah kayak menghujat atau untuk menghate bule ini, karena banyak banget yang akhirnya menyebarkan dengan tujuan kayak, ayo buru si bule ini, ayo deportasi aja, ah bule nggak sopan, dan lain-lain. Jadinya malah kayak mungkin melenceng dari purpose awal. Jadi, please kalau misalkan kalian ngeliat suatu video, jangan langsung kayak mencap atau menjudge, oh video ini tuh kayak gini isinya, dari kayak melihat kacamata luarnya aja, tapi mungkin lebih kayak cari sumbernya dulu, lalu baca captionnya baik-baik. Jadi, itu aja yang aku bisa bilang terkait sama video bule ini. Kalau misalkan kalian masih belum tahu juga apa aja sih yang kalian bisa, atau tidak bisa lakukan selama kalian di Bali, kalian bisa cek video aku yang ini, dan cek video aku yang lainnya untuk video-video menarik lainnya. Sampai disitu aja video aku buat hari ini. Stay happy, stay healthy, stay positive thinking. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Aku Novi, see you. Bye!